Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bawaslu dinasihati baik-baik mungkin Bawaslu ini wawasannya kurang luas atau gimana begitu ya akhirnya membuat pernyataan yang kocak ya Dan sekarang dinasihati eh itu Bawaslu mending ente-ente itu fokus memburu aktor pejabat publik pejabat legislatif Yang narasikan penundaan pemilu 2024 itu ya yang bisa kita katakan ya sudah saatnya lah yang orang-orang seperti ini ya Dikejar dimintai keterangan ya kan dipanggil apa maunya gitu kan Kalau argumentinnya neko-neko atau enggak logis jelas bahwa orang-orang seperti itu punya kepentingan Dan itu yang harusnya menjadi fokus Bawaslu agar pemilu ini berjalan dengan tahapan-tahapannya yang on the track ya Jadi bukan ngurusi Anis Anis justru harusnya bangga sekali lagi saya katakan harusnya bangga Bawaslu ini melihat sosok capres yang dikenal publik secara baik karena rekam jejaknya Dan karena itu disambut antusias ke dalam ke berbagai kota ya Bawaslu sendiri mestinya ngerti dong yang seperti ini Nah orang-orang seperti Bambang Susetyo, Lanyalah Mataliti, Kemudian Bahlillah Hadiya atau siapa itu Kemudian Erlangga, kemudian siapa-siapa Ini kan kelihatan nih orang-orang ini apa yang dilakukan ini kan kelihatan ya Mungkin takut mungkin apa ganti rejim ya kan mungkin ada kasus atau seperti apa Ini yang harusnya diawasi orang-orang seperti ini gitu Ini pemirsa sebuah saran baru ya ketika apa namanya Sahran, Sahrin Hamid itu merespon pernyataan Bawaslu Republik Indonesia Yang menyebut safari politik Anies itu tidak etis Akhirnya banyak sekali pemirsa Apalagi kalau kita melihat netizen yang lihat di video kita itu Betul-betul banjir kecaman itu Bawaslu itu Karena apa yang dilakukan oleh Anies Baswetan itu justru menyemarakkan Pemilu secara baik itu ya tanpa sembako Bayangkan kalau capres-capres ini lomba-lomba bawa sembako Karena dia nggak punya karya apa-apa Ini kan menghina rakyat, memalukan diri sendiri Ya kan Harga rakyat, suara rakyat hanya dikendalikan dengan sembako-sembako itu Kalau seperti itu dibiarkan ya Oligarki-oligarki itu yang panen Tapi kita kan nggak ingin mereka itu Kita ingin keadilan sosial Kemakmuran bagi seluruh rakyat Bukan kemakmuran bagi segelintir orang Dan itu pun bukan pribumi asli Ya kan Katanya ruhut gitu kan Ngapain harus seperti itu Nah disinilah Syahrin Hamid ya Yang merespon pernyataan bahwa SLU RI Yang menyebut safari politik Anies itu tidak etis Saya kira itu adalah hal rumrah Dan mestinya harus dilakukan untuk meyakinkan daerah Bahwa keputusan DPP ya Partai Nasdem mengenalkan capresnya Ini betul-betul bisa diuji Istilahnya uji publik lah Dikenalkan daerahnya bagaimana cara dia berpikir Bagaimana cara dia performanya dan lain sebagainya Ingat ya Terutama ini Bawaslu ya Kalau presiden nggak bisa berpikir dengan matang Kemudian ngomong saja pelonga-pelongo misalnya Ini kalau ada presiden seperti itu ya Apa yang bisa diharapkan dengan keputusannya Hampir bisa dikatakan keputusan yang dihasilkan itu Hasil dari pikiran samping kanan samping kiri Bukan pikirannya sebagai presiden Karena apa? Mikir aja nggak bisa Bagaimana mengambil sebuah keputusan Itu yang harus diketahui Dan apa yang dilakukan oleh Nasdem Dengan membawa Anies Baswedan Mensafarikan politik Itu adalah mengenalkannya ke ranah publik secara umum Dan bagaimana jawaban dari publik Bagus semua Ini kan juga sebetulnya sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo Beberapa kali Tor keluar daerah Apakah itu sepedahan Apakah itu jogging Atau apa Sebetulnya kan cara Ganjar Pranowo Atau timnya itu Meraih simpati publik di daerah yang dikunjungi Kan begitu Ya kan Ngapain juga kalau dia jogging-jogging disitu Sementara dia ini Menjadi pimpinan daerah yang harus Berdanggung jawab terhadap Jawa Tengah Sementara Kleleran banyak rakyatnya Katanya paling miskin Miskinnya tambah mutlak Tambah banyak gitu kan Banjir Macem-macem Jalanan Rusak Keluyuran kemana kan Enggak ada juga yang peduli Noleh pun Enggak gitu loh Ke Ganjar Pranowo Atau Mungkin karena jemburu Nah ini kalau sudah seperti ini Ya memang agak susah Tetapi yang jelas Ya kata Sahrin Ya Keputusan DPP adalah Membawa Anies itu Artinya Jangan sampai rakyat itu Membeli kucing dalam karung Ya Sahrin justru menyarankan kepada Bawaslu Selaku pengawas Atau penyelenggara pemilu Ya Bersikeras tegas Ya Bersikap tegas terhadap Pihak-pihak yang menyuarakan Penundaan pemilu 2024 Dan Atau Perpanjangan masa jabatan presiden Ya Kalau masa Perpanjangan jabatan presiden Itu dibuat oleh Layarnya mataliti Ya Atau mungkin Bahlil atau siapa Kalau penundaan Ya Itu oleh Siapa ini Bambang Susetio Ketua MPR Loh malahan itu Kayak gak ngerti Konstitusi aja Gitu Ini yang harus orang-orang seperti Yang diawasi Kalau menurut Pengamat Malah kan orang-orang seperti ini Ini yang harus ditangkap Begitu Ya Jadi Bukan Aniesnya Aniesnya itu diharapkan oleh publik Bagaimana malah dilarang Nanti terjadi reaksi publik Yang meluap Bawaslu bertanggung jawab Ya kan Gak bisa Anda gak punya otoritas Karena integritasnya Tidak diketahui Tiba-tiba Ngomong seperti itu Tuh Ya Nah Ini Ya Kenapa itu penting Kata Sahrin Ini adalah Apa ya Tahapan pemilu yang sudah berjalan Dan harus on the track Jadi kalau ada narasi Tunda pemilu dong Karena suhu politik panas Tunda pemilu dong Karena COVID-nya ini Jadi Jokowi bisa memperbaiki Tunda pemilu dong Ya Karena Tahun 2023 itu gelap Alasan-alasan yang Mengadada Ya kan Kecerdasan Pejabat seperti ini kan juga Kecerdasan biasa Bukan orang-orang hebat juga Kan begitu Rakyat kan juga berpikir Dimana Panasnya suhu politik Enggak ada Kita santai aja Ya Kalau banyak netizen malah mengatakan Mungkin mereka yang Panas Atau mungkin pikirannya menjadi sangat terganggu Kalau terjadi Apa namanya Suksesi kekuasaan ini berjalan dengan normal Ganti rejim perubahan Ya COVID Sebagai alasan Ya semua negara begitu Nyatanya enggak ada yang nunda Kok aneh kan begitu Kalau misalnya satu Satu Pemerintahan ini sudah tampak gagal Ya Dua periode Malah mau ditambah lagi Ya hancur namanya Nah disini pemirnya Pemirsa Bawaslu diminta untuk Fokus memburu pada Orang-orang yang Bikin Masalah Berkenaan dengan Pemilu Atau Bill Press 2024 Ya Ya itu Itu saya kira Catatan Catatan-catatan ya Dan memang Saya beberapa jam yang lalu upload Sebuah video juga Memang akhirnya Bawaslu dikecam habis Sama Sejumlah pihak Karena ya itu Ya kan Kok Anis yang disorot Balihonya capres-capres Yang lain siap Gimana Bahkan ada Suruang DPR itu Kemudian Fraksi PDIP Atau apa Puan ada di tengah-tengah Puan Presiden Misalnya Kayak begitu Kok menggunakan Gedung DPR Atau gedung Apa Kan begitu kan Nah Kenapa diam semua Dan baru Anis Karena memang ini Tampaknya ini bukan Masalah etika politik Etika pemilu itu apa Ini mungkin adalah Ekspresi dari ketakutan Kepanikan Dari pihak-pihak Yang mungkin Akan kalah bersaing Tetapi dia punya Kekuasaan Akhirnya Mungkin Minta tolong Atau nekan Bawaslu Supaya memberikan Komentar Terhadap Safari politik Anis Baswedan itu Dan memang Ya Ibaratnya Seperti bumerang Balik senjatanya itu Karena apa Kecaman yang luar biasa Terhadap Bawaslu Dan mungkin juga Pihak-pihak Di balik Bawaslu itu Bila Tufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa